Hai hai hai, Kop Indonesia! Kali ini update Liverpool akan mengadakan giveaway 1 jersey di setiap minggunya. Untuk info lengkapnya ada di deskripsi box. 2 nama yang berjasa bikin Salah perpanjang kontraknya di Liverpool Kabar bahagia didapat fans Liverpool pada hari Jumat 1 Juli 2022. Salah resmi memperpanjang masa kerjanya di Anfield. Kontrak lama Salah berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Sebelumnya, negosiasi dengan pemain wasir itu selalu menemui jalan buntu. Beragam spekulasi pun bermunculan soal masa depan Salah. Bahkan ada yang mengklaim bahwa ia tak akan memperpanjang kontraknya. Pengumuman perpanjang kontrak Mohamed Salah ini tentu saja disambut dengan bahagia oleh jargan klub. Ia yakin para fans juga merasakan hal yang sama. Ini adalah suguhan istimewa bagi pendukung kami untuk lebih menikmati akhir pekan mereka. Saya yakin akan ada beberapa perayaan untuk berita malam ini. Serunya kepada liverpoolfc.com Sangat senang, sangat. Itu adalah keputusan terbaik bagi kami dan keputusan terbaik untuknya. Ia milik kami, saya pikir. Ini adalah klubnya sekarang. Pegas klub. Klub kemudian memberikan pujian pada dua orang di belakang layar yang membuat Salah akhirnya tekan kontrak baru. Mereka adalah Julian Ward dan Mike Garden. Ward merupakan Sporting Director baru Liverpool. Sementara itu, Garden adalah Presiden Fanway Sport Group. Tentu saja butuh sedikit waktu, tetapi itu tidak masalah dan hal-hal terbaik selalu layak untuk ditunggu. Mau adalah salah satu pemain terbaik di dunia, itu normal. Ada hal-hal yang harus disortir ketika anda berada di levelnya. Penghargaan besar untuk Julian Ward dan Mike Garden karena telah membawa kami ke tujuan ini. Tutor Klub Steven Gerrard masih inginkan Joe Gomez Joe Gomez bergabung dengan Liverpool dari Charlton pada tahun 2015. Pemain belakang asal Inggris tersebut kemudian terpilih menjadi starter reguler di lini belakang Tourette selama musim 2017-2018. Namun kemajuannya terhambat setelah Gomez mendapat jenderal lutut serius bersama timnas Inggris pada November 2020. Kedatangan Ibrahima Konate dari RB Leipzig juga membuat Gomez semakin terpuruk. Pada musim lalu, Gomez tidak banyak mendapat kesempatan bermain dari Jordan Klub. Ia hanya membuat 20 penampilan di semua kompetisi. Gomez memang hanya jadi pilihan keempat di belakang Virgil van Dijk, Ibrahima Konate dan Joel Metip. Kesempatan ini sepertinya bakal diambil Gerrard sebagai peluang. Sebagai manajer dari The Villains, Gerrard tentu ingin memperkuatimnya. Ia pun senter dikabarkan ingin memboyong back muda Liverpool Joe Gomez di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Gerrard pernah menginginkan Gomez saat bursa transfer musim dingin lalu. Namun tidak ada keberlanjutan dari berita tersebut. Bermodalkan kedekatan dengan Liverpool serta peluang Gomez untuk dapat menit bermain lebih, bukan tak mungkin Gerrard bisa memboyong Gomez dari Anfield. Selain itu, keinginan Gomez untuk bisa bermain di Piala Dunia disinyalir bisa membuat dirinya hengkang dari Liverpool. Dikutip dari Daily Star, Aston Villa saat ini sedang mempersiapkan tawaran senilai 30 juta pound sterling untuk kepindahan pemain berkebangsaan Inggris tersebut. Dapatkan Kelvin Ramsey? Apakah Arnold akan dapatkan peran lebih sentral? Mantan bintang Liga Primer, Gabriel Agbon Lahor, percaya bekanan Liverpool, Trent Alexander-Arnold bukan pilihan yang tepat untuk bermain di lini tengah. Dia percaya, meski pemain berusia 23 tahun itu pernah bermain di sana untuk Inggris, dia bukanlah jawaban untuk masalah lini tengah The Reds. Arnold memiliki peran penting untuk The Reds. Total, ia mengumpulkan 12 asis di Liga selama musim 2021-2022. Kreatifitasnya dari kanan telah menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana The Reds dapat memanfaatkannya dalam peran yang lebih sentral. Namun, Jurgen Klopp terus menghindari klaim semacam itu dan memainkannya dalam peran pilihannya. Agbon Lahor percaya ide untuk menggunakan sang B kanan di lini tengah agak terlalu mengada-ngada. Dia menyatakan bahwa pemain internasional Inggris itu membutuhkan lebih banyak atribut dalam permainannya untuk melakukannya dengan baik di posisi itu. Dia mengatakan kepada Football Insider, Trent Alexander Arnold bermain di lini tengah untuk Inggris dan itu tidak benar-benar berhasil. Ya, dia memiliki atribut operam tetapi masih ada lagi yang dibutuhkan di lini tengah. Berlari dengan bola, ruang sempit yang mungkin tidak bisa dia gunakan sebagai baik kanan. Saya pikir itu banyak hal untuk meminta dia untuk mengisi peran itu. Tim lain harus memperkuat area itu dan Liverpool harus melakukannya. Itu tidak berhasil dengan Nabi Keita dan saya tidak berpikir Alexander Arnold adalah pilihan yang tepat. Saya pikir mereka harus pergi dan mendapatkan Jude Bellingham. Saya tahu akan sulit untuk melakukan itu tahun ini. Tetapi jika itu pemain yang mereka inginkan, saya dapat memahami mereka menunggu setahun. Bertahan di Liverpool? Mau salah? Saya ingin main bareng Darwin Nunes. Salah tekan kontrak baru bernilai sekitar 350 ribu pound sterling per pekan dan bisa lebih 400 ribu pound sterling. Anda ia penuhi kriteria kinerja berbasis tim dan individu tertentu. Mohamed Salah mengaku sudah tidak sabar membentuk trio baru bersama penyerang baru Liverpool, Darwin Nunes. Hal itu dikatakan salah setelah ia akhirnya memastikan bertahan di Liverpool dan menaikkan perpanjangan kontrak hingga Juni 2025 pada Jumat 1 Juli. Dengan status baru sebagai penerima gaji tertinggi di klub, penyerang berusia 30 tahun itu pun dipastikan akan kembali mengisi satu slot di lini serang Liverpool musim depan. Meski dengan komposisi berbeda. Salah kehilangan rekannya di lini depan setelah bersama sejak 2017 Sadio Mane yang hengkang ke Bayern Munich. Tapi, The Reds menggantinya dengan penyerang multi posisi berprospek menarik yakni Darwin Nunes dari Benfica. Ya, saya pikir anda dapat melihat dalam 5 atau 6 tahun terakhir tim ini selalu berkembang. Musim lalu, kami kehilangan 2 trofi. Tapi, pikir kami berada dalam posisi yang baik untuk memperjuangkan segalanya. Ucap salah di laman resmi klub. Kami juga mendatangkan pemain baru, kami hanya perlu terus bekerja keras, memiliki visi yang baik, bersikap positif dan memberikan penampilan semaksimal mungkin. Saya sangat antusias, saya ingin bermain dengannya, Darwin Nunes. Dia menjalani musim yang bagus dan tampil hebat melawan kami, kandang dan pandang. Tambahnya. Kami akan mengadakan giveaway jersi terbaru tahap pertama. Pada hari Jumat minggu ketiga. Bagi yang mau ikutan, bisa cek caranya di description box. Oke cops, remember that you'll never walk alone. Tidak, lashungan lalu. Pada hari Jumat. Ilajubuk. Ini adalah pilih terbaru. Jumat, apakah pengetahuan dapat melihat pilih terbaru. Jumatnya pamitnya. Sudah 29-70 j border. Ilajubuk. Jumatnya. 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 Terima kasih.